selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat ya semangat ya sedih 2 tiket kurang bener banget guys kok aja kadang ngobrol sama yang 5 menit kadang kurang memang manusia itu tidak ada puasnya tapi kita hargai setiap pertemuan yang diberikan oleh Allah SWT ya waktunya itu kita harus hargai dan kita syukuri gitu Kakuma belum nongol lagi nonton anime udah nongol tadi tau Kakuma weekend ini harus lembur di kantor soalnya oke gak masalah betul gak masalah betul canda gue gak jadi ini nonton anime jadi nonton showroom udah ada yang nyariin udah ada yang nyariin ke Hanafi guys mau melanjutkan perjodohan apa gimana nih oh kalian mau aku jodoh-jodohin cuma aku jodoh-jodohin tapi kalian gak gerak gak ada kemauan untuk mendekati coba dong udah lama nih Kak Fawzen apa kabar sumpah Kak Fawzen baru muncul lagi video call dong Kak sama aku bulan depan dia tuh Kak Fawzen tuh bisa beatbox guys beatbox terus kayak kalian dulu inget gak sih mungkin ada yang nontonnya disini waktu aku pajama yang terakhir sebelum aku naik tim tuh aku sama Ive sang ide apa main beatbox gitu ada yang nonton gak sih waktu pajama dulu tuh dipaksa if beatbox beatbox apa sih aku tuh kalo ngomong kadang ngejelas artikulasinya gimana sih cara ngomong jelas disini ada yang jodohan ilkom gak coba disini beatbox aku tuh udah pernah diajarin waktu itu sama cuman aku lupa ngomongnya apa sih ya pecip eh apa sih ngomongnya ya lupa aku mail check mention instagram bisa ngecheck mention instagram butuh kasih butuh kasih bercekebel 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 ptk gak pake vokal gitu gak bisa susah gak sih ayo gimana guys coba kasih lirik beatbox dong kfauzan mana nih kasih tau dong hai jelek ini kael siapa sih kayaknya dari kemarin tuh muncul aku lagi makan malam sambil liat showroom kamu waw selamat makan ya kanisrina ya alif batas aja mel ketawamu nuler sorry ya guys aku gak mau ketawa deh sumpah di showroom kali ini aku mau banyakan cerita aja daripada ketawa ya gak sih lebih asik gak sih kalau cerita daripada ketawa ada yang mau ini gak curhat-curhat aku ini tau anaknya tuh so iye jadi kayak padahal buat masalah sendiri nih ya kayak kewalahan gitu gimana cara menyelesaikan semua masalah ini gitu tapi kalau dicurhatin orang-orang tuh aku kayak so so bijak eh guys ini kok aku gelap-gelap ya kayak ngelak pake apa ya adolah ngelak gimana dong ini tuh bukan ngelak sih tapi lebih kayak kadang tuh layar aku hitam gak hitam gak gitu iya lah rasain kalo ngelaknya sabarnya oke beli hp baru aja bajunya yang kemarin ya padahal baru pake baju ini weh 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 kalian tau gak buku ini? ini tuh dulu pernah aku pake buat foto SSK aku yang pertama dulu waktu aku masih academy oke aku tagline nya tuh biariku kayaknya tumen ya aku showroom tapi kayak nyatok gitu ini tau si komong gak tau udah gak ngalaikan tapi guys sekarang kuota aku tuh emang rada-rada eh kuota wifi aku aku tau eh aku kipasnya gak nyala alias aku lagi nonton ikatan cinta episode yang kemarin trendingnya soalnya gemis banget mas Al sama si Andin sumpah nih mau daftar unsur tapi gak ada M ya sih emang di pewetnya tuh gak ada makanan itu makannya aku sendih kayak makan itu itulah yang membuat saya betah ya berada di Jakarta karena di pewetnya tuh gak ada apa-apa guys kayak makanan fast food yang itu tuh yang tiga huruf tau kan itu gak ada tuh yang depannya C padahal kan itu enak banget ya kan kayak yang panasnya tuh ngerti gak sih enak banget kan dan sekarang aku jadi lapar pengen pesen pesen kali ya gue lagi nombor sama mama dan mbak gue halo mamanya Rangga dan kakaknya Rangga Rangganya bandel loh bendewe kayak baru aja yang kemarin nanyain Mita terus kemarin tuh nanyain lagi beda lagi ceweknya beda lagi tapi ada yang di showroom ini nih terus Ritamul isinya apaan ada sih ada 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 itu ada itu ada itu cuma kayak tetep aja ngasih goreng gitu goreng goreng tempat favorit PWTML ini Batu Raden tapi kalau malem disana tuh ada bukan di Batu Radennya tapi kayak di depan pintu masuknya tuh ada banyak warung mendoan gitu loh jadi kayak enak banget kalau nongkrong sama temen-temen terus disana tuh ada kayak pengamennya tapi pengamennya tuh bukan sembarang pengamen gitu kayak mereka tuh bisa apa nawarin mau request lagu apa gitu terus kayak kita kadang request sampai 5 sampai 7 lagu gitu terus nyanyi-nyanyi bareng sama pengamennya seru banget dingin-dingin juga di Batu Raden tuh ini lag apa bang beli 5 nongkrongnya semalam jadi tuh mendoan kriuknya tuh kayak proporsi gitu kalau gak salah suporsinya 25 ribuan deh kalau gak salah ya isinya ada banyak yang bayarin kamu sumomil gak aku tim bayarin parkir kapan terakhir makan mie aku tuh terakhir makan mie instan waktu showroom Tasha itu pun kayak udah berabad-abad aku gak makan mie instan kapan tuh waktu aku showroom Tasha ya harap ya lupa guys kalian bisa menjawab misteri ini gak sih jadi tuh aku ada ibu kos kan nah karena AC aku bocor ih makasih ya lampu diskonya siapa nih yang ngasih nih oh kak Anis thank you jadi karena lampu eh lampu AC aku tuh bocor aku chat dong ke ibunya bu ACnya bocor gitu terus gak dibalas nah abis itu aku turun ke bawah kan mau ambil minum terus aku papasan tuh kan kayak aku sapa guys terus kayak dia tuh diem aja dia menunduk ke bawah gitu aku gak ngerti dia kenapa terus kayak aku tanya sama anak kesan lain juga dia kayak gitu katanya maksudnya kayak di chat gak bales padahal tuh kayak kita tuh banyak banget kendalanya kayak ada yang ACnya mati ada yang harus di service gitu-gitu tapi kayak dia tuh tetap gak ngejawab gitu kenapa ya terus aku kan bingung ya yaudahlah aku daripada aku chat dia lagi takut di php-in aku biarin aja jadi AC-nya tapi bocor kok ibunya lagi bete mungkin ya tapi dia tuh pernah curhat kayak dia tuh gak mau nyapa anak kos tau kenapa takut banyak komplain sama anak kos-kosan gitu kayak kayak kalo terlalu nyapa waktu nanti iya bu oh iya bu takut eh aslinya gini-gini ya bu nah yang gitu dia tuh kayak menghindari komplainan orang-orang jadi jarangnya apa anak kos-kosan cuman kayak gak gitu caranya gak sih kayak gue tuh udah nyapa tapi gak di waro itu hantu mel bukannya bukas aku tuh mau nyamperin langsung cuman kayak eh pas aku selesai ambil minum tuh aku ngeliat ibu kosnya lagi ngobrol sama mbak yang suka bersih-bersih terus aku udah kayak dalam hati lah itu ngobrol sama orang giliran aku siapa kayak gak gak ngelaro gitu mau disabah balik kok di jawa aja hey guys I'm back iya nih karma sumpah kayaknya wifi-nya langsung kayak mati gitu padahal aku ngomongnya pelan-pelan kan ya tadi ya sumpah panik takutnya dia kayak lagi keliling gitu gimana nih enggak lah gak mungkin lah kalian suka gak jalan-nya gue suka ini tuh ini loh apa ya namanya lupa eh bukan lupa gak usah sebut ngera maksudnya iya bener hancur ini bukan berm cuy tuh udah banyak jawaban yang bener tapi ini yang gue iya sih emang mirip penghapus anak SD ada yang ngejakin samaan tuh apa-nya samaan G apa ya oke 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 apa korea eh, aku pencet mari kita dengerin langgu JGT berundingin deh mau pake apaan apa, kalian coba berunding bisa gak? terserah kalian, bukan aku yang nentuin ya tapi kalo tiba-tiba aku ngeliat isi showroomnya kalian samakan berarti hebat terima kasih 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 Waktu kemarin dipotong sama Tasya, kayaknya juga banyak yang aku ceritain Masa kecil juga udah Terus cerita Masa sekolah juga udah Cerita Oh Cerita handshake Handshake apa ya Tapi ya dulu itu waktu pertama kali aku dapet kesempatan handshake tuh Kayak waktu masih akademi Itu kayak kita, semuanya Gen 6 Itu kayak deg-degan banget Bahkan kita tuh gak bisa tidur Karena kita takut mau nentuin topik apa ngobrolnya Kayak segitu takutnya aku sama kalian guys Aku tuh takut ngasih first impression yang gak sesuai ekspetasi kalian gitu loh Terus kayak takutnya tuh kayak Aduh ini ceritanya gimana sih gak bisa open topic gitu takutnya kan Terus kayak Kita tuh kayak dulu Ngelist gitu pertanyaan-pertanyaan buat handshake Bahkan kita juga nanya ke senior-senior kita kayak Kayak kalau gimana sih Kalau handshake tuh ngomongnya nanyanya apa Yaudah santai aja kayak ngobrol biasa Udah disuruh santai nih Tapi kayak tetep aja gak bisa ngerti gak sih Kayak takut aja Apalagi kayak baru pertama kali kan Belum kenal gitu Aku untuk gasidik sumpah Gak gitu guys Itu bukan di 165 ya Pertama kali handshake dimana ya 165 bukannya Kayaknya iya deh Abis itu kayak dismesko terus kan Hmm Cerita shooting MV Itu waktu itu bener-bener suruh parah ya Kayak ke Bali Nah Aku tuh ke bagian kamar Aku pikir tuh bisa kayak Kita pilih mau sama siapa gitu kan Maksud aku tuh kayak Aduh aku sama siapa ya gitu kan Mana waktu tuh kayak masih awal-awal gitu Jadi kayak malu kan Kadinya aku kayak sama Kak Diani Kak Diani maunya sekamar bareng gitu Eh gak taunya Udah dipilihin gitu guys Kamarnya Aku ke bagiannya sama Cisani Kamen sama kayak Kayak Hah aku sama Cisani Berdua doang gitu kan Kayak kedapetannya tuh Kamarnya tuh bener-bener bagus banget Dapet kamar yang Kalo kita buka bawa kolnya tuh Viewnya langsung kayak ke laut lepas gitu Oh my god Keren banget Terus abis itu Tapi suasananya tuh serem gitu Sebenernya kayak Bali Biasa gitu Cuman kayak Ya aku takut aja Karena aku orangnya penakut ya Kayak remang-remang gitu Jadi kayak Suasanya yang Bali tuh kayak Gimana sih kayak takut Kebayang aja ada Ada yang aneh-aneh muncul gitu kan Tapi aku bisa tidur akhirnya Terus abis itu Aku shootin tuh kan Dari pagi Dari pagi sampe Malem jam Jam 9 Jam 9 Jam 9 Aku udah selesai Terus Karena Cisani Ada Apa shoot Buat tambahan gitu Dia selesainya lebih malem Terus kayak aku udah Udah capek gitu kan Kayak ci aku duluan ya ci Gapapa kan ci Aku tinggal gitu Iya gapapa duluan aja Terus Aku ke kamar sendirian guys Terus Terus Kamu tau Airnya Gak bisa nyala Kerannya Aku kayak sendirian tuh Bener-bener sendirian Mana itu tuh kayak Kamarnya tuh Terpisah gitu Sama yang lain Gak nyatu gitu Kayak aku kamarnya Cisani nih Di Apa di kamar yang ini nih Terus kayak kamar Member lain tuh kayak jauh Kayak harus turun tangga keluar gitu kan Kayak ya villa gitu lah kan Terus Abis itu aku turun Nyari Nyari Kayak mas-masnya Kalian mau bilang Airnya mati Terus kayak Lampunya gelap banget Gak ada yang nyala lampunya Terus Ya udah Ternyata emang lagi mati airnya Tapi Gak lama kemudian Nyala Terus kayak Karena saking capeknya tuh kayak Kalian ngerti gak sih Aku tuh kayak Gak bisa tidur Kalo terlalu capek Jadi kayak baru bisa tidur tuh Malem gitu Jam 2an gitu Terus Cisani ya aku tidur tuh kayak bener-bener dia tuh Definisi orang eh perempuan yang sempurna Ketika sedang bangun dan tertidur Gimana-mana tuh orang kalo tidur kayak Aku tidur mah tidur-tidur aja ya Kayak gak bisa mentingin muka gitu kan Gak kekontrol mukanya tuh Tapi kalo Cisani tuh enggak guys Kayak bener-bener mukanya tuh kayak Kayak cantik gini Kayak tidurnya tuh senyum gitu Sampai pagi Aku pikir kayak Oh mungkin Cisani baru tidur jadi kayak gitu kali ya Gak tau nih ya Nanti kalo dia udah bener-bener pulus Gak sadar gitu Terus aku kayak Kebangun kan jam 4 gitu Gak guys Muka dia tetep stay cantik Dengan bare face-nya Kebayangkan Yang bisa bayangin aku tidur sama Cisani Terus tadi aku ketemu Cisani latihan Terus kayak aku ngajakin dia Collab bareng Tapi karena hari ini Dia ada jadwal Jadi gak bisa deh Next time ya Hehehe Seneng loh tidur sama Cisani Seneng loh tidur sama Cisani Seneng gak? Sosyo apa kabar? Baik Dia udah 2 tahun 2 tahun sampai setahun ya Saniya seneng gak sih Sosyo apa kabar itu Sosyo apa kabar itu Sosyo apa kabar itu Kaya penakut juga Kayak Kayak Mel kamu jangan tidur dulu ya Gitu Kayak Waktu kita mau mandi itu kan takut kan Terus Kayak Ci jangan tidur dulu ya Aku mau mandi Iya, 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 terus pasti Sunny udah mau mandi Amel, kamu jangan tidur dulu ya, aku mau mandi Iya, 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 iya Jadi kayak kita tuh Sama-sama penakut Lo tidur sama Sunny merumkan Masa gue mau manteng Sunny sampai pagi Kalau gak mungkin kan Farhan jangan ngadi-ngadi Sekarang showroomnya sambil makan apa nih Makan ini, coklat Bayang gak sih Coklat di jembol ini Tapi langsung dilap ke tisu Gak enak gak sih Gak enakan di Canggung gak sih sama-sama Karena Cisannya bukan tipe orang yang Bikin aku canggung gitu, ngerti gak sih Orangnya sangat friendly Tidur di kasur sama di kursi Kasur lah guys Kamarnya tuh luas banget Terus tempat tidurnya luas Terus kayak ada tempat lemarnya sendiri Terpisah kayak di ruang tengah Terus kamar mandinya juga luas banget Terus ada petaknya Oh my god Kalau amel friendly-nya Friendly juga kah? Aku friendly gak ya? Aku gak bisa menulai diri sendiri Aku friendly gak gak Semuat kalian Aku berdiri di atas Paku yang terlaku Dapatkan di tengah luar Anak banget sih Aku galak Aku gak galak Kata siapa Aku galak Hingganku Terlihat seolah-olah Bersinat Impi yang ada di tengah Belum Rangkikunya yang menjauh Secara perlahan Usaha Kisah Misi itu Tak akan Menghidami Impi yang ada di tengah Belum Selalu menunggu Agar dia Membunuh Satu hari Pasti sampai Ini kayaknya delay ya guys Kayak aku tuh udah ngomong Beberapa jam yang lalu Kalian baru nanggepin gitu Bersi yang menjauh Mereka Bersi yang menjauh Aduh guys, aku tidak sanggup, aku mau nyender Streaming kan emang delay pasti Oke, sorry deh Aku makan jajan tadi, dua aja kenyang Aku tadi siang sudah makan ketoprak Makasih, hambur ikonnya Kadri Aku tuh sudah makan ketoprak tadi Waktu, nggak bisa sih satu Terus kayak, kenyang sampai sekarang Jadi pengen ketoprak, kenapa sih kalian tuh Ini banget Apa sih sebutannya, impulsif Aku pengen martabak Ini martabak pengennya Terus aku bilang ketoprak, kalian pengen ketoprak Aku tidur Thanks ya hari ini Makasih juga Cipa Cipa tuh ke Jopra ya Guys, ada yang mau curhat nggak? Bruno, aku pengen anggapin orang curhat nih Udan pating Mulai ngutun Mel tips LDR Putus Canda feel Aku yang curhat boleh nggak boleh Silahkan kalian curhat Ceritanya gini, nah gitu Ceritanya gini, nah gitu Seorang diri dalam hati ini Diriku tersesat Mel, kalau ada yang ngeselin, mendingan diapain Coba deh, Kakuma tuh jauh sama adek kakak Dua bulan aja Pasti kayak langsung kangen gitu Kangen danteng Kangen ketemu gitu Aku gitu tau sama kakakku dulu Kayak kalo emang harus jauh dulu tuh orang Denganmu Cara menurunkan berat badan ala kamu gimana? Allahuakbar Eh, tapi aku pernah ya Itu tuh aku Ngetau efek aku mau datang bulan atau gimana Aku bener-bener nggak nafsu makan Seminggu Aku nggak makan Jadi kayak Nggak makan nasi Itu pun aku paksain Karena kayak aku ngerasa aku harus makan Tapi bener-bener turun berat badannya Jadi kayak Aku tuh mau olahraga Mau ngatur pola makan Itu malah turunnya Lama gitu Tapi giliran aku nggak makan seminggu Nggak makan nasi seminggu Langsung turun berat badannya Tapi aku nggak ngerasa kelaparan Dan aku emahnya nggak Nggak kambul gitu Terus aku paksain makan kan Eh, begitu kemasukan nasi Kayak udah normal lagi tuh Normal lagi Napsu makannya Berapa turunnya? 2 oz waktu itu aku turun Kayak bangga banget nggak sih 2 oz Padahal aku shuffle guys Kenapa langsung lagu ini? Oh gitu langsung tipes Iya sih 2 oz berapa kilo guys Ancur namanya Alhamdulillah diwaroashel Bagus juga ini suara airnya Apa yang lebih manis dari gula? Ya betul Jawabannya adalah aku Pede lu Covid Besok ada di pagi-pagi Ambil nggak? Ada Jangan lupa nonton Jangan lupa nonton Jangan lupa nonton Kerja Kerja Ya kan WF Kakuma Gimana caranya diwaroashel? Padahal Kalau Kalian lagi nggak ngarepin Tiba-tiba diwaro Pernah nggak sih? Gitu Jadi serahan pada waktu yang menjawab Tapi usaha juga sih Kadang kalau kalian mention Seri mention member Wow Andin lagi ngajar Bentar guys Cantik banget Andin ya Tiba-tiba Gitu guys aku lagi nonton Ikatan Cinta Aku tuh suka banget sama anaknya Andin Nama Al Lucu banget Mas Actingnya bagus Dia apalagi Kalau dia lagi nangis Disamperin sama bapaknya Saya disamperin sama Al Ganteng banget Makasih ya Bagus guys Kalian nonton dong guys Ikatan Cinta Baik banget diingetin tidurnya Jangan malam-malam Besok pagi lu ada kegiatan Ya Aku Mungkin Mampai jam berapa ya? Sekarang jam Sembilan Padahal tadi aku baru mau ngomong Aku sampai jam sembilan aja ya Kayaknya Sekarang udah jam sembilan Pengalaman di Takyoshi Kesto Aku gak ikut Aku tak lambat beberapa Pas lubain lagu ini bareng sembilan Aku seneng banget Kenapa? Kenapa seneng? Capek Betuk liatannya Sebenernya gak capek guys Cuman kayak Matanya itu loh Cuman aku suka Showroom Coba ngomong Pake bahasa inggris Gak bisa bahasa inggris Arigato gozaimasu Untuk Lompu disconya Dari siapa? Dari Kananta Maka Donata tadi Ceng 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 Aku suka lolin Gajah Eh Beren gak sih lampaknya gajah? Aku dulu pernah disitu Terus habis itu Karena aku anaknya cukup curang Aku les sama buru aku Bener gak sih lampaknya? Bentar ya Bener kan gajah Gambarnya Coba liat Gajah yang memusingkan Gajah duduk Iya gajah duduk Nah aku les disitu Terus kayak udah gak lagi kan Labis itu aku ke kelas 3 nya Aku les ke guru aku Matematika Biar Biar kalo ada UAS Atau ada UTS Atau ada ulangan harian Aku udah tau gizi-gizinya Bahkan ulangan hariannya tuh Kayak aku Gasi soalnya guys Kayak Kan aku seminggu tuh 3 kali Nah terus Aku tuh sengaja minta Les di hari Yang besokannya Ada pelajaran matematika Kayak misal Pelajaran matematikanya Hari Rabu Nah aku mintanya Selasa malem Gitu Emang lag lagi Nah Terus abis itu Karena aku dikasih tau Ulangan harian Terus pas malemnya Aku bilang Kayak kode-kode Pak Ngerjain soal aja yuk pak Biar besok aku ulangan hariannya Gak lupa caranya Gitu kan Nah Terus abis itu Aku dikasih Soal-soal Terus kayak bener-bener Dikasih kerjaan ya Dikerjain Begitu rinci Sama gurunya Terus Aku contek Terus Bodohnya aku Aku tuh kayak Gak Apa kayak Ah gak mungkin Ah masa ya Guru aku ngasih soal Begitu mudahnya ya kan Pas Gitu Sebelum ulangan Cuman Ternyata itu soalnya guys Soalnya keluar Tau gitu Aku apalin gak sih jawabannya Tapi untungnya sih Aku Tau caranya ya Aku gak nge-lag kok Kayanya HP aku baik-baik aja Mau nge-lag Aman gak sekarang? Iya kan? Tuh ada yang aman Jangan ngedi-ngedi deh Aman tapi lo cakep Aduh Aduh kawan film Tau yang aman Tau yang aman Tau yang aman Tau yang aman Air yang baru Berang-berang Kayak pindah Dan tertutupi Rasi Bintang Odeus Bisa berang Dan percari Aduh Aku berbisik Ini semua Kesalah Pengalaman Pengalaman Bawain pada Ima Kan aku sekali doang Yang berhubung Waktu Let's show Nya Kak Michelle Jadi Pengalamannya Ya karena Paling ya Kayak berkesan banget Karena itu adalah Set list yang aku Pengen bawain juga Dan Cuma sekali doang Gitu loh Jadi kayak perasaan Yang aku bawain itu Kayak Oke di hari itu Gue harus bagus Salahnya Kalau bisa Gak usah salah Tapi Kalau emang Ada salah ya Semoga sedikit Salahnya gitu Karena Itu kayak cuman sekali doang Kesempatan Aku bawain Tada iman Gak tau kapan-kapan lagi Gitu kan Mikirnya Jadi yaudah Aku berusaha Sekeras Mungkin Aku bawain yang bagus Gue nonton Pas lo backup Tada iman Bareng Erika Dih Ngadi-ngadi Gue kagak pernah Bareng Erika Tada iman Gak pernah guys Aku gak pernah Bawain Tada iman Waktu Akadem Dem Ini yang jadi member Siapa sih Kok gue yang Gak pernah guys Sumpah guys Aku tuh pernahnya Ini Zenza di tim J Dulu Malam Ianya Banyak Aku tuh dulu Takut gak kepilih Sonichi Nah iya Aku pas Sakagari Itu baru Aku bareng Erika Kalo Tada iman Meng Gak Tapi keren Sonichi Erika Iih guys Kalian gak tau sih Waktu itu tuh aku Jadi cerita kan Aku tuh Waktu itu lagi belajar Dua set list gitu Kayak push rank Banget dah Pokoknya Aku belajar Erika Terus kayak Belajar Pajaman juga Terus aku bingung Kayak Kan Kayak Agak ditakut-takutin Gitu Kayak Kamu Kamu Mendingan Sonichi di I&E aja Soalnya kan Di I&E Kayak Bareng Tim J Gitu kan Terus kayak Pasti pengalaman Terus kayak Ini tuh set list Baru di JKT Kalo Pajama kan Udah lama Gitu kan Terus kayak Gak Kalo bisa Aku Sonichi Dua-duanya Kayak Ngebet banget Aku pengen Dilihat Sama orang-orang Yang Untuk pertama Kalinya Gitu loh Terus kayak Ya udah deh Aku bingung Aku harus fokus Kemana Ke I&E Atau Ke Pajama Gitu Terus Tapi akhirnya Aku berusaha Dua-duanya Untuk Sonichi Akhirnya bisa deh Aku Sonichi Di I&E Sama Pajama Sofan Aku suka Aku Kayak Seneng banget Waktu itu Excited juga kan Karena kan Kalo I&E tuh Baju Punya aku sendiri Gitu kan Terus kayak Aku bener-bener Ikut fittingnya Kayak Wow Ternyata begini ya Jadi Punya set list sendiri Kayak punya Set list original Gitu Seneng Terus kayak Kalo Pajama Itu lebih Aku kepengen Ngerasain Biar Abdul aja Gitu Jadi member JKT Biar Ngerasain Pajama Terus apalagi Waktu itu Dapet Kesempatan Aku Jadi Centernya Kan Terus kayak Ya Kalo jadi Center Otomastnya Kayak aku Kepengen Berusaha Nampilin yang Terbaik Gitu kan Center Gitu Terus Yaudah Seneng Temodemo Temodemo Iyok Aku bawain Temodemo Terus aku Suka lagu Ini kan Jinjo Sugi Terus Aku pengen Itu Tapi Akhirnya Kan Semuanya Akhirnya Belajar Ini kan Backdancernya Terus kayak Aku seneng Gitu Akhirnya Aku bisa Ikut joget Jinjosugi Walaupun Jadi backdancer Bawain pajama Berapa kali Sih Empat kali Kayaknya Aku Bukanya Lima Kali Empat Kali Kayaknya Kayak Aku Dua Kali Iya Dua Kali Terus ada Pengumuman Terus Kaya Sekali Terus Sekali Lagi Empat Kali Berarti Tidak S情 Apat Sih Tidak 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 Lagi Tidak Tidak Sip Ti jaman diajarin senior tidak iya aku diajarin aku diajarin temo-temo sama Kamilondi sama kaharuka juga waktu itu aku pasangannya sama Ola iya mau Ola tim T juga pernah kan iya aku pernah sampai ke kinti waktu mereka bawain teater nomegami terayai hitamina ritakunai selamat menikmati aku enggak flu emang kayak bingung ya suaranya aku kayak baru pernah denger lang ini ya dirinya bagus aku tidak ingin jadi orang hebat paling enak kita member dan kayaknya waktu ada SBGN tuh aku lagi pensi gas ya pensi gak tuh aku sempet pensi tau satu setengah tahun kayaknya enggak jegetian gitu atau setahun ya pensi emang gak balik lagi ya ya deng vakum ya berarti ya vakum gara-gara ditinggal kafe ya enggak bahkan aku tuh dulu comebacknya pas kafe randa terus aku gak ngikutin terus aku jaketian lagi oke ya aku gak ngikutin ada yang suka jewer-jewerin kuping sendirinya aku suka jiret nyiret 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 hai go oie 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 aaaa saya seibar my love kalau capek itu istirahat guys wampah ya aku emang kayak agak capek sih tapi kayak masih suka live showroom gimana dong gak capek sih guys cuma kayak lemes aja tidak berdaya ngerti gak sih kayak lo pasti ngerti kan maksud gue lama-lama aku tenggelam nih ke bawah aku diam-diam berbisik mungkin bagi dirimu kalian pilih kecewa atau dikecewakan eh mengecewakan atau dikecewakan ini kecewakan kenapa kan dikecewakan juga gak enak ya gak sih tapi bebannya lebih ini sih lebih berat ketika kita mengecewakan seseorang gitu kayak kayak ampun hidup gue kayak useless banget apa pengalaman dikecewakan orang lain kalian share dong tinggalin atau kasih kesempatan selama masih bisa diperbaiki apapun itu ya kasih kesempatan lah dulu jaman lo ditunda masuk itu awalnya kecewa tapi ternyata ada sisi baiknya aku gak naik tim cepet-cepet dia gak sih gemes banget sih ini aku kuning-kuning ditikung temen deket oh my god Kak Uma pernah ditikung sekelas Kak Uma ditikung sisi baiknya adalah kenapa aku gak naik tim dulu ya aku bisa belajar tiga tim gitu kalau aku naik tim duluan aku gak dapet pengalaman kayak temen-temen aku yang naik tim gitu ngerti gak sih kayak temen-temen aku yang udah naik tim kan kayak yaudah pengalaman mereka cuma di tim itu aja gitu beda lagi ketika masih di akademi itu mereka bisa belajar main clok-main clok kemana aja ke tim ini ke tim ini bahkan belajar lagu single-single lain gitu udah mau nikah tapi udah malah milih cowok lain oh my god so sad Kak Ucup baru mau deketin tapi udah ditolok mentah-mentah aduh salah orang jadi nih Kak Kak aduh panggilannya siapa nih ya aku tau nih kamu Anpa panggilannya aduh nanda ya nanda ya panggilannya kalau kamu mau deketin cewek tuh ngarepnya jangan cuma satu doang ngerti gak sih kan kayak baru ngedeketin bebas dong kamu punya opsi mana aja aduh kenapa ini sih ibaratnya nih kalian lagi mancing kalian jangan cuma nyiapin satu pancingan aja tapi siapin beberapa pancingan gitu terus kayak mana yang mana yang kepancing yaudah gas tuh deketin gak sih jangan ngarepin sama satu orang doang udah kayak pernah ngomong kalian sama ya kayak harus realistis aja jangan jangan nungguin atau jangan apa ya berharap sama orang yang sama gitu tapi ketika udah dapet udah berhasil ngedeketin yaudah fokusnya sama dia aja satu gitu kalau kena semua gimana yuk ada yang dikecewain it's apa ya nyebutnya ya yaudah kok anda juga ngaruh pancingan banyak-banyak harus pilih salah satu kalau malu bilang gimana kak kalau malu bilang tuh ini tau kamu perpanjang waktu saat mendekati dia gitu biasanya tuh orang malu karena baru pertama kali kenal baru pertama kali tau orangnya dia gitu jadi kayak belum terbiasa dan kayak masih ada rasa malunya masih ada rasa canggungnya gitu coba kalau kamu udah terbiasa ketemu sering pasti kayak perlahan-lahan coba buka topik obrolan yang menyerempet-nyerempet untuk cari ini cari kesempatan untuk mengutarakan perasaan gak apa-apa tau cewek mengutarakan perasaannya terlebih dahulu pernah chatan gimana kak chat duluan dia pernah pas sml tarain dulu aku gak pernah sih tapi mengutarakan perasaan terlebih dahulu serinya dikejar soalnya ide enggak lah canda kejar enggak enggak guys nembak online bikin ill-feel gak jujur ya guys kayaknya ill-feel sih kayaknya ya ini langsung aja gak sih kalau langsung kan bisa tau gimana reaksi yang sebenarnya gak ambigu gitu dari kalau bahasa chatnya kan kadang kalau kamu apa lagi chattingan gitu kan kayak bahasanya tuh ini gak sih beda perangkapannya sama kita sama dianya juga kalau dia nulis iya dalam hati kita kayak ngebacanya iya gitu kan tapi kalau menurut dia nadanya tuh salah cuma iya gitu nadanya pakai nada yang ini kan beda kan jadi mendingan langsung aja dikejar dikejar gara-gara pinjam duit semakin ku kejar semakin kau jauh kita penelit pedikatnya tiga hari wajar gak sih tergantung orangnya sih ada orang yang anggap kalau aku pernah ya baca di tiktok lewat kayak dia tuh pdkt gak bisa lebih dari seminggu gitu katanya karena menurut dia pas pacaran ya itu adalah waktu untuk pdkt dia gitu jadi ngapain pdkt lama-lama kalau emang dari awal udah suka yaudah hajar siapa ya namanya lupa pdkt dari sd jadian pas sma buset sd pdkt gimana tuh kerja kelompok bareng gitu ya yaudah tanda cewe suka sama kita balesnya lama bales chat kamardi lama berarti dia suka sama kamardi selamat menikmati bales lama soalnya lagi geser kunci banget love love izin pamit mau nonton Lupin oke bagus tuh Lupin chat gue gak dibales 5 tahun gimana tuh yaudah sih tinggalin gak sih cowok kalo gak nembak-nembak ada masalah apa sama hidupnya nah yang bisa menjawab adalah para viewers aku disini ya mungkin bisa dijawab tuh pertanyaannya kamaya kenapa cowok kalo cowok tuh gak nembak-nembak ada masalah apa sama hidupnya coba kalian jelasin guys kenapa kalian tuh suka banget kalo ngedeketin doang tapi kagak jadian gitu mungkin kamaya lagi merasakan itu jadi mau gue dijawab akhirnya ada cowok kalo gak nembak takut kadang tidak hanya cewek yang butuh kepastian oke kalo gitu kenapa kamaya mempertanyakan itu ngerti gak sih terus kalian ngapain kan kepastian ada di tangan cowok mau lanjut atau enggak gitu kan gila nih aku udah kayak acara tv-tv yang masalah percintaan mail tutorial modus via whatsapp ini mama nah mama lagi di kantor polisi bisa kirimin pulsa gitu itu modus via whatsapp coba dicobain karena cowoknya belum yakin bisa membahagiakan bukan ini sih ya bukan masalah dia takut bisa bahagia apa enggak kan kalo kalo gebetan lo nih udah mau apa namanya deket ya berarti dia udah siap dong menerima untuk bahagia dan susah bareng terus apa yang perlu ditakuti nantiinnya gak sih kamaya coba muncul lagi aduh gue bantu nih kamaya cewek takdirnya nunggu gak sih iya sih gak pernah bales chat kenapa ya mail mantan gue udah gak pernah bales chat kenapa ya lu kalo ngarepin chatnya buat dibales kenapa langsung dijadiin mantan ya gak sih oke kalo masih pengen chatan yaudah jangan putus sentil aku oleh angin kumle aku harus ganti apa juga gak harus mungkin ada hati yang perlu dilindungi oh kak Fajar gitu tuh berarti tipe orang yang gebetan yang cuma satu ya kamaya bilang guys kalo cewek nunggu cowok juga nunggu kapan mulainya iya bener kapan mulainya kalo sama-sama nunggu mel aku pengen besanan sama mantan aku aduh berarti ini konsepnya kakak punya anak dulu gitu ya terus kalo mantan kakak udah punya anak baru besanan begitu tuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pacaran sama besi salah gak sih? Astaga. Ada dajah orang-orang. Mel ada tips dapetin restu dari calon mertua gak? Caper tipsnya. Capernya tapi dalam hal yang positif ya. Kayak... Bawain makanan, inisiatif. Kalau ke rumahnya, bantu-bantu ngapain kek gitu. Terus kayak, kalau dirumahnya jangan main handphone gitu misalnya. Padahal gak cuma pada saat itu juga sih ya guys. Kayak kalau kalian lagi ngumpul sama temen atau ketemu sama orang siapa gitu tuh. Menjari banget yang namanya main handphone. Kayak handphone bisa ditaruh gak sih gitu. Karena aku tipe orang yang kalau lagi ngumpul sama temen tuh, aku jarang main handphone. Cik gila gitu misalnya. Paling kayak kalau mau update instastory baru. Tapi kalau itu kayak udah saatnya. Kan ketemu tuh namanya ketemu pengen ngobrol kan ya. Jadi yaudah. Jangan main handphone. Selama yang lainnya gak main handphone juga ya. Tapi kadang aku ingetin tuh. Kayak kalau aku sama temen-temen aku tuh. Terus kayak mereka tuh main handphone juga. Ayah asik banget. Tapi akunya juga sih kadang. Terus kayak, main handphone mulu nih gitu. Terus kayak yaudah lama-lama pada ngobrol gitu. Nel, gue kangen mantan gara-gara jarum dulu. Papi Giru di semua tempat ya. Emang ada Papi Guri? Eh, Papi Guri jadi gak? Papi Guri, Papi Giru maksudnya. Oh iya. Amik namanya ya. Dalam padalam cinta. Om Giru serum tadi. Oh iya. Terus mau-mau dan suka. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanya harus kode-kode selamat menikmati 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 terus terus selamat menikmati aku oke selamat menikmati terima kasih terus terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati